Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa Indonesia dong Nah dengan sedikit berbialek bahasa Makassar Nah yang lain mungkin pasti sudah tebak nih lah Karena suaraku sedikit ngegas Hari ini kebetulan kita kan nolamaki stay di rumah Karena stay di rumah aja toh Nah buat ibu-ibu atau mungkin yang lain Yang tidak bisa kontrol makannya Mungkin agak sedikit ya butuh diet lah Nah hari ini saya mau membuat nasi putih Kayak serat dan botein Nah ini menu sehat yang cocok untuk mereka yang mau diet Termasuk saya sendiri Nah bahan apa saja yang saya butuhkan Nah kita sediakan mie, beras Nah sebentar kan saya ukur juga ini Terus saya juga pakai agar-agar putih merek Swallow Tambahkan lagi Lagi Blue band Rice mix Rasa barbecue Nah Saya juga pakai disini Dada ayam Yang saya sudah rebus dengan daun salam Tanpa penyedap Saya juga pakai telur rebus Karena ini kan ada banyak proteinnya di Harusnya sih tidak pakai kuning telur Cuma putih telur Tapi tergantung kita juga Kita mau pakai atau tidak Tapi sebenarnya sih saya pakai putih telur saja Nah Irisan tomat Ini penting sekali untuk menu diet Biar lebih fresh dan segar Nah bagi kalian yang tidak mau makannya hambar-hambar saja Dan suka pedas-pedas Nah saya juga sudah siapkan mie Kalau saya Saya beli ini Merek Kobe Boncabe Rasa ebi kriuk Nah sambal ini tabur Jadi kita bisa taburkan ini di atas ayam Yang saya sudah rebus tadi Sama telur Terus saya ambil yang level 2 Jadi Sambil Kita menunggu untuk memasak beras ini dulu menjadi nasi Nah Kita Harus Berdoa Bismillah Semoga diet kita bisa berhasil Nah ini beras Saya sudah cuci bersih Terus Sebelum saya masak itu Ini agar-agar di Agar-agar soal lo Kita pakai semua Tambahkan air Terus Kita adukin Agar-agar tadi Kemudian Sudah merata Masuk turun lagi Beras Tinggal tambahkan lagi Sedikit Nah kemudian Kita masak mie Nah ini sudah mendidih Kita aduk-aduk rata Nah nasiku sekarang sudah masak mie Dan saya sudah hangatkan mie Selama 1 menit Nah terus saya tambahkan mie ini Blue band rice Mix Rasa barbecue Saya aduk mie di Saya turunkan mie Kemudian kita aduk Saya aduk sampai rata ini Nah nasiku saya sudah aduk rata mie Sebelum kita lanjut Jangan kie lupa Tonton kie sampai beberapa menit Biar tidak ketangkap Tuuut Nah like kie juga Kalau menurut ta ini Video layak Nah subscribe Untuk mendapatkan update terbaru Comment kie Mengenai isi dari video ini Dan share kie di Kesemua sosial media Karena ini resep to Pasti sangat bermanfaat Tereng-tereng Cara membuat Nasi putis Kayak serat Dan protein Nah ini to Paling cocok sekali kie Untuk menu sehat dan diet Nah sekarang Saya sudah buatkan maki Porsinya Nasinya juga saya sudah kurangi Terus Saya tambahkan kie Ayam rebus Dadahnya Dua potong Nah terus Telur juga yang saya sudah rebus Saya cuma pakai putih telurnya saja Karena putih telur itu Tinggi kie proteinnya Nah Saya tambahkan mie lagi Dengan irisan tomat Biar lebih pres Dan Supaya kita juga makannya Tidak hambar-hambar sekali kie Dan yang suka Cabe Saya tambahkan kie Bawang cabe Nah saya taburi di ayamnya Sama di telurnya Oke teman-teman Terima kasih Karena kita tidak sekit kie Dan kita tetap stay Sampai hari ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap kie sehat Sukses kie Dan semangat kie Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton